berkata berkata ini adalah bahasa ilmu khadis tapi kalau tentang adab Allah hanya mendekat potensi potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi, bisa ya bisa tidak, makanya Allah meredaksikan Kenapa kamu leha-leha di bumi Sementara orang yang di langit Bisa saja membuat bumi ini tamur Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa Likuifaksi, terus kita ditelak Atau ya sebetulnya Bumi baik-baik saja, tapi ada angin Bandang Fahyur sila'alikum Kho shifa minarri, fahyur hrikokum Bimakavartum, kayak tsunami kan gitu Angin bekerja sama dengan gempa Terus sudah, kamu di darat, tapi Fahyur hrikokum bimakavartum Makanya ahli gempa Jogja Sama saya itu kargumnya bukan main Karena tadi, ketika Tanya saya, masalah Gempa itu gimana, saya jawab tadi Sebetulnya Quran itu pernah menggambarkan Orang itu tenggelam di darat Itu tadi, fahyur sila'alikum Kho shifa minarri, fahyur hrikokum Bimakavartum, tinggal Allah melibatkan Angin, angin kan Mengirimkan gelombang Kamu di darat, kayak kasus di Aceh, tapi tetap Tenggelam Jadi, justru tenggelam itu Bayangan Quran yang berupa adat itu Fahyur hrikokum Bimakavartum, kamu tenggelam Ya tentu kita ngomong potensinya saja Aku tidak usah suci dengan kata Bimakavartum, itu rusani pengira Maka ini penting ada kesadaran Kalau Allah menghentikan, ya kita diam saja Karena Allah itu ala kulisein kotir Dikulisein alim Kamu tidak usah kecangkep Bagaimana orang Aceh diadab karena banyak masyarakat, malah goblok yang telulas Kodoh-kodoh masyarakat di Aceh, masyarakat di Bali Bali dari masyarakat di Hollywood Hollywood dari masyarakat di Cina, malah komunis Tidak usah ngomong gitu Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa? Sisa saja Tapi kita berhenti di situ, tidak usah ngomong seksa Karena dosa Karena kalau kamu ngomong dosa, diperbandingkan Ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu Terus misalnya ada kisah itu melarat Itu Qur'ani Raha Baruka Yoh Kalau kamu nonton itu Justru melarat itu Baruka Mereka kaki-kaki-kaki saya Aku dua Justru tidak tolari Saya-raba Raha Kaki-kaki saya Aku dua Rumah kamu Aku tak guna jawab Kan kita tidak pernah tahu Menjelaskan Walatus Alunah Semakin dapat banyak Tanggung jawabnya semakin Semakin banyak Tidak mesti semua, di dunia itu tidak mesti semua yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisapnya banyak tapi bisa saja memang barokah tapi segera di rezeki dari adab, dari adab kita tidak pernah tahu nama wali mesti ngerti ada kisah, tapi nama wali banyak ya haki-haki adab mengumumnya banyak gila jalaumah keroja, kok tidak tahu untuk kerojan itu harus dicurigakan saya ulang lagi ya, maka baca koran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa ya sudah Allah itu mampu yukhriqobum, tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima karena yang kamu tuduh itu orang islam, tidak perlu kamu bilang punah mudah saja karena orang yang dosa kok itu sobo, kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roi kita tenggelam itu saja yang kita ngerti ianan tapi tidak usah, ngerti sebab, itu ibarat gini ujung-ujung misalnya Bu Juni Tuhan mingkat orang mengamati, kurang opo, padahal semua balik terkena yang kurang ganteng misalnya, kan tidak pernah tahu kita mengkonfirmasi kan tidak pernah yang kita tahu ya mingkatnya saja, setelah itu sudah kita tidak perlu misalnya Aceh ada Tsunami, ya sudah Tsunaminya saja Tirausan Rosno, Bimaka Fardum, itu wilayahnya Allah kenapa? wilayahnya Allah makanya Rosno itu kalau ditanya ada adab itu Nabi tidak pernah nerusnya ya sudah ada adab, tapi kalau kalau Mansus ya Mansus, Mansus mencari kaum wilut itu Mansus karena adab, tapi kalau orang islam kan tidak mesti adab bisa saja hukuman yang menjadikan malam lubu suar kalau saya tidak percaya gini dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hati sohaib sama-sama adab misalnya orang tenggelam banyak kan orang mu'min disefati Nabi itu mati sahib kalau tidak melawan darahnya orang Aceh itu harus ada tidak melawan dunia akhirat selain orang itu sombong, berarti kita mau habis saya coba Nabi beberapa kali mengatakan umat itu yang sahib itu sekian-sian termasuk yang mata, gori akan yang mati gila artinya ada bentuk gori yang justru sahib kecangkeman, mereka tahu ngaji kecangkeman oh tidak melawan dunia akhirat itu karena yang suci nya sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja soal bimakavardim itu otoritasnya wilayahnya apa-apa-apa sudah sangat suci sudah sangat suci saya tidak melawan kalau orang itu bisa suaranya aku usulnya ampun ini juga nanti nge-nyek tiang ngusak provinsi yang suci nya lu coba ya banyak orang mati di vonis misalnya kamu wah itu korona adab ternyata Nabi ngerti kan makdun orang orang keteng sahib gori sahib mahdum sahib orang yang mati kerubahan kan kita tidak pernah tahu ya sudah bodoh-bodoh tidak pernah tahu pakai yang khusnul khotimah saja pakai yang khusnul khotimah saja pakai yang khusnul khotimah saja ada khafiq kalau mati umat rupa ini yang khusnul khotimah ya berarti sahib katanya mahdum jangan terus ada wah ini adab sesuaian oleh nge-boleporkan lu ngawal wuuh ngelawan ngelawan siap ngelawan siap lucu lucu jadi jadi mau pengheran ngerti kan itu tidak ada tapi saya tidak perlu diotoritas pengheran pengheran itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju makanya kata imam sa'rawi mau pengheran negur kaji nabi saya tidak perlu melok-melok kaji nabi atasannya pengheran saya tidak perlu melok-melok sesuatu dari nabi misalnya nabi ditegur diabel ya biar atasannya nabi tidak perlu diberikan saya ada perasaan macam-macam anda nabi kok ditegur pengheran nabi tetap panutan kita ilaih yamin itu kan ibarat masyur lah misalnya mbah mun kadang negur puterah ini tidak perlu santri puterahnya itu kan wilayahnya mbah mun karena sama puterah seperti aku misalnya negur Tuhan saya tidak perlu mengelok negur Tuhan saya tidak perlu saya tidak perlu karena aku saya tidak perlu paham ya jelas ya mako lah seorang ini protes ini pengeran dosanya agak